Tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, khususnya di Kabupaten Batanghari, saat ini telah masuk masa kampanye. Tahapan ini tentunya menjadi momen bagi setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk meraih dukungan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Mengingat kondisi ini dikhawatirkan berpotensi terjadi penularan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Setempat pun kembali mewanti-wanti setiap paslon untuk tetap patuh terhadap Peraturan KPU No. 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Ketua KPUD Batanghari Abdul Kadir menegaskan, dengan kondisi bencana wabah virus corona yang terus mengancam, setiap pasangan calon harus mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 berdasarkan peraturan tersebut selama melakukan kampanye atau sosialisasi di tengah masyarakat. Tak hanya calon, tim sukses maupun tim pendukung serta pihak terkait yang terlibat juga harus patuh terhadap aturan tersebut, diantaranya seperti memakai masker, menjaga jarak, dan hindari aksi kerumunan masa. Hal ini diwanti-wanti agar peserta pilkada juga dapat mengingatkan kepada seluruh tim dan masanya guna mencegah dan memutus mata rantai penularan wabah virus corona. Upaya ini menurutnya juga merupakan salah satu titik fokus dari pihak KPU agar tidak muncul kluster terbaru pilkada. KPU pun meminta kepada tim gugus tugas percepatan penangan COVID-19 daerah setempat maupun aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran dari aksi masa kampanye pasangan calon. Ada PKPU nomor 10 tahun 2020, nah ini yang mengatur berbagai kegiatan-kegiatan di tanya topik 19 ini. Artinya apa? Kita juga berharap bahwa seluruh paslon ini dapat mematuhi baik itu PKPU maupun peraturan perundang-undangan.